Nah selanjutnya ini juga bikin bangga karena NET menangkan 3 kategori sekaligus jadi televisi terbaik dalam anugerah syiar Ramadan yang diselenggarakan oleh Komisi Penyiaran Indonesia. Jadi gak tau-tau ya kategori yang dimenangkan tuh reality show, wisata budaya, gaya hidup sesuai syariah dan host muda inspiratif. Wah luar biasa, tapi informasi ini sekaligus menutup warna-warni hari ini. Saya Rika Indriyasuari. Siapa Niko Skarno, selamat siang. And have a good day. Komisi Penyiaran Indonesia kembali menyelenggarakan anugerah syiar Ramadan pada Senin Malam di Gedung Wisma Mandiri Syariah, Jakarta. Program-program televisi berkompetisi dalam memenangkan 17 kategori seperti reality show, sinetron, ceramah, wisata budaya, kultum, talk show, dan banyak lainnya. Tujuan diselenggarakan acara ini guna menstimulasi lembaga penyiaran agar bisa memberikan tontonannya edukatif, informatif, serta inspiratif. Kita nilai adalah program siaran yang sama sekali tidak pernah mendapatkan sanksi dari Komisi Penyiaran Indonesia. Itu syarat utama untuk masuk nominasi dan syarat utama untuk pemenang tentunya. Yang kedua, unsur-unsur edukasi, informasi, dan juga materi-materi yang merekatkan kondisi sosial bangsa ini juga menjadi pertimbangan bagi kita semuanya. Dibandingkan tahun lalu, program Ramadan kali ini cukup berkembang pesat. Dari 77, kini menjadi 107. Dalam acara ini, NET berhasil memenangkan tiga kategori lewat program Kepenuhi Panggilan Muda dan program Muslim Traveler. Selain itu, NET juga terpilih sebagai televisi terbaik dalam Ramadan 2019. NET TV dinilai memenuhi seluruh kriteria yang diinginkan para juri sebagai televisi Ramadan terbaik 2019. Kita memproduksi program ini, selain itu juga tidak sebatas hanya kita bisa memproduksi program dokumenter, tapi kita juga mensisipi informasi untuk siar Islam bahwa Islam itu disebarkan dengan cara-cara yang damai, menjadi agama yang memang menjadi rahmat bagi seluruh umat. Dalam acara ini, dihadiri wakil presiden terpilih 2019-2024, K.I. Haji Maruf Amin, Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi, serta jajaran pimpinan MUI dan Kementerian Dalam Negeri. Chelsea Verhoeven, Atif Aiman melaporkan untuk NET.